Halo teman-teman pesan tercatur, kembali lagi Tarigan Catur Channel Masih dalam bahasan turnamen Madweather Champions Chase Tour Charity Cup 2022, tepatnya pada round ke-10 Tema konten kali ini adalah Kalah kualitas, belum tentu kalah dalam pertandingan Dan kita akan belajar dari sosok Magnus Carlsen Oke, disini Admin Tarigan Catur akan langsung ulas saja permainannya Disini Grandmaster Magnus Carlsen menggunakan catur bawah putih Memulai permainan dengan kuda F3 Dan dibalas Grandmaster Jordan Van Flores Dengan langkah peon D5 Ini mengarah ke dalam pembukaan Zuckertort Peon G3 masuk ke dalam pembukaan serangan Hindia Raja Peon G6, gajah G2, gajah G7 Maka ini masuk ke dalam variasi double VNC itu Masih dalam pembukaan serangan Hindia Raja Peon D4, kuda F6 Rokado pendek oleh putih, rokado pendek oleh hitam Dan karena langkah peon C4 oleh Grandmaster Magnus Carlsen ini Permainan berubah bentuk Dari pembukaan serangan atau serangan Hindia Raja Menjadi pembukaan pertahanan Neo Grandfield Dengan variasi klasik Peon C6, dan peon B3, lalu gajah F5 Gajah B2, dan kuda B merangsik ke D7 Peon A4, lalu kuda E4 Kuda A3, dan peon A6 Kuda C2, gajah E6 Kuda E3, dan peon B5 Mengajak pertukaran oleh hitam Putih belum menerima Putih lebih memilih langkah Menteri ke petak C2 Lalu peon B pukul C4 Peon B pukul C4 Dan gajah ke H6 Mengincar kuda Gajah C1 Menambah personil ya Untuk melindungi kuda Gajah kembali mundur ke petak D7 Maka gajah putih ke petak A3 Kuda D6 Benteng A ke D1 Peon H6 Kuda E5 Mengajak pertukaran kuda Seharusnya disini Menurut analisa komputer Baiknya hitam kuda pukul kuda Tetapi hitam Lebih memilih langkah Benteng ke petak C8 Yang merupakan langkah blunder Yang cukup fatal Yang membuat Grandmaster Magnus Carlsen Unggul plus 4,1 Secara posisi Namun sayangnya Grandmaster Magnus Carlsen Juga melakukan langkah blunder Dengan gajah pukul kuda Sehingga nantinya terus Secara posisi Tereduksi lagi ya Plusnya Menjadi akhirnya nanti Menjadi sama kuat Posisi dari Grandmaster Magnus Carlsen Dan Jordan Van Forest Terutama setelah Peon pukul gajah Kuda pukul kuda Gajah pukul kuda Maka tepat Dalam situasi seperti ini Kondisi menjadi kembali normal Poinnya adalah 0 Artinya putih dan hitam Sama-sama kuat Sangat mungkin Siapapun bisa menang Terbuka ya Siapapun bisa menang Di laga kali ini Jika melihat dari Situasi permainan Sampai langkah ke-20 Peon pukul peon Di petak D5 Dan peon C5 Peon pukul peon Di petak C5 Dan benteng pukul peon Ancam Menteri Menteri D3 Dan gajah Pukul peon Di petak A4 Melihat situasi dari Hitam yang terus menekan putih Dan putih tidak mau tinggal diam Maka putih lebih memilih Menteri pukul peon Karena setelah Gajah pukul benteng Benteng pukul gajah Maka Hitam hanya unggul 1 poin Karena memiliki benteng Sedangkan putih memiliki 1 gajah 1 peon Sebenarnya situasinya berimbang ya Karena cuma beda 1 poin Tapi tetap Hitam lebih unggul Dinilai dari Posisi juga Minus 2 Artinya Hitam Jauh lebih unggul Dari putih Menteri C7 Dan gajah F3 Lalu peon H5 Peon H4 Agar peon hitam Tidak bisa maju terus ya Lalu benteng B8 Raja G2 Gajah H6 Kuda F1 Dan Raja H7 Disini kita lihat Kan ini Kuda ini berpindah Dengan tujuan Untuk menghindar Dari ancaman gajah Dan sebenarnya Di dalam situasi Seperti ini Yang kalah kualitas Dimana Hitam punya 2 benteng Sedangkan putih Cuma 1 benteng Disini penting Bagi putih Untuk menjaga Kuda dan gajah putihnya Kuda dan gajah putihnya Ini adalah Kekuatan Bagi putih Agar Buah-buahnya Tidak termakan Oleh hitam Raja H7 Kuda H2 Benteng B3 Menteri Ancam Benteng Dan benteng B2 Lihat Benteng ke B2 Ini kan Untuk mencoba Mengganggu Pion putih ini Tapi Jika gajah putih ini ada Memang Hitam tidak bisa Ngapain-ngapain ya Tidak bisa memukul Pion tersebut juga Menteri E8 Gajah G7 Dan kuda F1 Gajah E5 Dan kuda D2 Raja G7 Dan kuda Ancam Benteng Benteng Ancam Menteri Dan menteri Mundur ke A4 Lalu Benteng C1 Benteng Pukul Benteng Menteri Pukul Benteng Dan menteri Ancam Benteng Ini langkah Yang cukup fatal Bagi Putih Karena hitam Punya langkah Benteng Kepetak B1 Admin Tarigen Catur Kalau menjadi Magnus Kalsen Akan sangat Ketakutan Dengan Situasi Seperti Ini Tapi Ternyata Magnus Kalsen Terus Menjawabnya Dengan Sempurna Dengan Raja Kepetak H3 Maka Tidak Akan Ada Tempu Skak Apapun Yang dimiliki Oleh hitam Di posisi Seperti Ini Menteri Skak Bisa Tapi Maksudnya Skaknya Bukan Di Baris Ke Satu Tapi Skaknya Menteri 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 Benteng Bukul Menteri Dan Kuda G5 Benteng B2 Raja G2 Benteng D2 Raja H2 Benteng D1 Raja G2 Benteng D4 Raja G1 Raja F8 Raja G2 Raja E7 Raja G1 Gajah G7 Raja G2 Gajah Anjam Kuda Dan Kuda Mundur Ke petak H3 Pokoknya Kuncinya Seperti Menter Gancatur Bilang Putih Harus Terus Menjaga Gajah Dan Kudanya Sampai Dalam Situasi Tertentu Dimana Jumlah Pion Dari Kedua Pemain Semakin Sedikit Raja F6 Kuda G1 Gajah C1 Pion Ancam Benteng Benteng D2 Kuda E2 Gajah A3 Raja F1 Gajah C5 Kuda Kepetak F4 Dan Gajah B4 Kuda H3 Kuda G7 Kuda G5 Dan Gajah A5 Kuda H3 Gajah Gajah Dan Kuda F4 Lalu Gajah F6 Raja Ancam Benteng Dan Benteng A2 Lalu Raja F1 Raja F8 Dan Kuda H3 Raja E7 Dan Kuda F4 Raja D8 Dan Gajah E2 Benteng B2 Gajah D3 Dan Benteng Ancam Gajah Gajah Merangsek B5 B5 Gajah E5 Ancam Kuda Disini Terpaksa Kuda Putih Harus Berpindah Dan Maka Hitam Mendapatkan Benteng Pukul Pion Gajah Ancam Benteng Benteng Skak Di Petak D1 Raja Ancam Benteng Dan Benteng Ancam Kuda Sehingga Disini Putih Harus Memindahkan Kudanya Kuda Kepetak G5 Dan Pion Ancam Kuda Gajah D5 Ini adalah Langkah Selipan Gajah Putih Ancam Benteng Hitam Terlebih Dahulu Sehingga Benteng Harus Pindah Kepetak B1 Dan Kuda Skak Di F7 Sembari Mengincar Pion Hitam Disini Raja Hitam Salah Berpindah Raja Hitam Justru Pindah Kepetak D7 Yang Sangat Menguntukkan Bagi Putih Maka Situasinya Stabil Lagi Kalau Rajanya Pindah Kepetak E7 Maka Situasinya Adalah Minus 1.4 Keunggulan Cukup Besar Bagi Grandmaster Jordan Van Forest Tapi Karena Raja Pindah Ke D7 Maka Situasinya Jadi Minus 0.4 Saja Jordan Van Forest Hanya Sedikit Saja Lebih Unggul Dari Magnus Kalsen Artinya Tidak Terlalu Menjadi Masalah Bagi Magnus Kalsen Karena Bertahannya Sudah Menjadi Sangat Sempurna Ditambah Lagi Jordan Van Forest Melakukan Langkah Langkah Yang Kurang Bagus Menurut Analisa Komputer Kuda H8 Pion G5 Disini Sangat Penting Bagi Putih Untuk Menjaga Struktur Pion Seperti Ini Sehingga Struktur Pion Seperti Ini Harus Terus Dipertahankan Tidak Boleh Pion Pukul Pion Maka Putih Melakukan Langkah Kuda Kepetak G6 Jika Nanti Pion Hitam Pukul Pion Putih Ada Kuda Yang Memukul Pion Kira Kira Seperti Itu Benteng Skak Dan Raja F1 Gajah C3 Dan Gajah F3 Pion Ancam Gajah Dan Gajah D5 Gajah E5 Dan Akhirnya Putih Melihat Bahwa Harus Pukul Kuda Pukul Gajah Skak Dan Pion Pukul E5 Gajah F7 Pion F5 Gajah Pukul Pion Dan Pion E4 Gajah G6 Dan Benteng Melindungi Pion Lalu Pion H5 Sebenarnya Disini Tidak Terlalu Berbahaya Pion Putih Yang Ada Di Lajur H Ini Karena Cukup Raja Hitam Mendekat Kepetak E6 Mendekat Saja Terus Maka Pion Putih Tidak Bisa Promosi Raja G2 Raja F6 Raja G1 Raja G5 Raja G2 Benteng B1 Gajah E8 Benteng Ancam Gajah Gajah G6 Benteng B1 Gajah E8 Benteng B8 Gajah G6 Dan setelah Benteng B1 Lengkaplah ya Tiga kali langkah Bolak-balik Yang membuat Pertandingan Menjadi Remis Memang Tidak Ada Peluang Bagi Putih Dan Hitam Untuk Mendapatkan Kemenangan Di laga Kali Ini Dan Analisa Komputer Juga Memvaluasi Bahwa Nilai Dari Posisi Ini Adalah 0 Artinya Tidak Akan Ada Peluang Lagi Bagi Keduanya Untuk Mendapatkan Kemenangan Sehingga Hasil Remis Layak Untuk Dapatkan Keduanya Oke Menurut Admitarigan Catur Video Kali Ini Cukup Nantikan Catur Channel